Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 bertanya bagaimana kondisi keyakinan kalian. Apakah di atas tohid atau kalian sudah di atas syirik. Malaikat tidak bertanya tentang keimanan dan keyakinan kalian. Menunjukkan bahwa mereka itu statusnya masih muwahid. Masih termasuk orang-orang yang bertohid. Yang ditanyakan oleh para malaikat kepada mereka adalah tentang dimana dimana kalian ini sekarang. Kemudian alasan mereka pada saat akan dicambut nyawanya diabadikan oleh Al-Quran Kuna mustad'afina Kami adalah orang-orang mustad'afin orang-orang yang lemah di Mekah. Penjelasan dari ayat ini yakni maksudnya adalah akhbaruna. Tokoh-tokoh kafir kures memaksa kami alal huruji untuk keluar ikut rombongan pasukan kafir di Sababidu'afina. Karena kami merasa lemah wala nakduru wala nakduru anam tani'ah. Sehingga kami tidak mampu menolaknya. Apakah alasan seperti ini dibenarkan? Ternyata tidak dibenarkan. Jadi alasan merasa dipaksa oleh tokoh-tokoh kuresh itu ada sebab yang lain. Jadi bukan semata-mata karena dipaksa oleh para pembesar kuresh. Para pembesar kafir kuresh. Malaikat kemudian membantah alasan mereka itu karena alasannya tidak dibenarkan. Kalu malaikat bertanya mengatakan alam takun ardullahi bukankah bumi Allah itu luas wasiatan. Patuh hajiru fiha. Sehingga kalian bisa pindah. Pindah ke tempat lain. Tempat tinggal itu bukan hanya di Mekah. Masih banyak tempat-tempat yang lain. Kalian itu sebetulnya diberikan keleluasaan. Untuk bisa pindah keluar dari negeri syirik. Mekah pada saat itu negeri penuh dengan kesyirikan. Seandainya kalian hijrah seperti saudara-saudara kalian yang telah hijrah ke Madinah tentu kalian akan selamat. La salam itu. Ini adalah bantahan malaikat kepada mereka yang beralasan karena dipaksa oleh orang-orang tokoh-tokoh musyrik Mekah. jadi tidak diterima alasan seperti itu. Karena tahu mereka memiliki alasan lain yang menyebabkan mereka tetap kekeh tinggal di kota Mekah di negeri syirik pada saat itu. Dan ini terjadi dialog antara kaum muslimin yang mati dalam keadaan mereka mendronimi diri-diri mereka dengan malaikat. La hajar itu seandainya kalian hijrah pindah ke Madinah atau ke tempat yang lain mislah mahajar ikhwan hukum sebagaimana saudara-saudara kalian terhijrah la salim tul min hadihil waki ati tentu kalian tidak tentu kalian akan selamat dari kondisi sekarang ini yaitu mati dalam keadaan mendolimi diri-diri mereka. Maka mereka itu tempat kembalinya adalah jahannam. Ini adalah ancaman. Ini bukan memastikan pasti mereka masuk mereka jahannam. Karena mereka nanti ada proses hitung-hitungan amal kebaikan dan keburukan. Demikian juga ada syafaat dari Rasulullah. ini adalah ancaman. Wasaat masiroh. Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ila al-mustad afinat. Kecuali memang orang-orang yang lemah. Orang-orang lemah ini yang dikecualikan. Tidak diberikan ancaman. Siapa? Alladzina layak duruna alal hijrati. Orang-orang yang memang tidak mampu hijrah. Wabakawfi bila disyiriki dan terpaksa tinggal di negeri syirik. Lianna mayak duruna alal hijrati. Karena mereka memang tidak memiliki kemampuan untuk hijrah. Ila al-mustad afina minar rijali wa nisa'i wa l-mildani la'istati'una hilata. Yaitu para laki-laki wanita anak-anak yang tidak memiliki kemampuan. Tidak memiliki kemampuan finansial, kendaraan. Atau dalam keadaan fisiknya lemah, tidak mampu berjalan. walayah taduna sabila dan tidak tahu arah jalan. Karena zaman dulu kalau untuk pergi ke negeri yang belum pernah didatangi, itu perlu gaib. Perlu jasa orang yang mengantar. Dan itu harus dikasih upah. Perlu kendaraan, perlu kontak, perlu kuda. Kalau tidak memiliki itu semua, tentu tidak memiliki kemampuan. Maka orang yang seperti itu Mereka adalah orang-orang yang semoga Allah memaafkan mereka. Maka Allah itu maha pemaaf dan maha pengampun. Dan orang yang berusaha hijrah di jalan Allah keluar dari negeri syirik menuju negeri islam yang akan mendapatkan bumi Allah itu yang luas. Banyak pilihan. Mau ke negeri islam mana tinggal minta suwaka saja. Wasa'atan melimpah rezeki itu. waman yahruj mimbaidi dan barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajirun ilallahi warasuli karena hijrah menuju Allah dan rasulnya. Hijrah untuk ke tempat yang aman ke negeri islam. lalu kemudian kematian mendatanginya maka ia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah dan Allah itu adalah maha pengampun dan maha menyayangi. Jadi kalau seandainya kita berusaha untuk keluar dari negeri syirik di tengah perjalanan dia mati. Mati karena sakit, mati karena dibunuh, mati karena kelaparan, belum sampai ke negeri tujuan, ke negeri islam, maka tetap ia mendapatkan pahala karena dia sudah berniat dan sudah berusaha. Ini adalah penegasan dari Allah bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh hijrah pindah dari negeri syirik ke negeri islam. Dan pada saat itu Madinah sudah menjadi negeri islam. Mekah masih negeri syirik. Hadha fisha'niha'ula Inilah kondisi keadaan mereka. Wahadhi kisotun ajibatun wa'adhimatun Kisah ini kisah yang sangat menakjubkan. Kisah yang di dalamnya banyak-banyak pelajaran yang sangat berharga. Sampai dialog antara malaikat dengan kaum muslimin yang mati dalam keadaan mendolimi diri-diri mereka itu dialognya diabadikan oleh Allah SWT. Dialog pra kematian. Dialog sebelum nyawa dicabut. Sebelum ruh berpisah dengan jasad. sesungguhnya sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang statusnya masih Islam. Mereka itu jujur keislamannya. Lama tarakul hijrata. Namun ketika mereka menolak untuk hijrah min goyri udrin tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. asala'alayhim hazal wa'idu maka ancaman ini berlaku untuk mereka. Itu ancaman masuk ke dalam neraka jahannam. dan mereka mendapatkan celahan dari para malaikat lama jahannam. Ketika malaikat datang takbidu arwahum yaitu pada saat mencabut nyawa-nyawa mereka. Dicelak oleh malaikat. Adalah ala anna hulayyajujun menunjukkan bahwa haram hukumnya haram layyajuj lil muwahidil muslimi bagi seorang muslim yang bertauhid anyata sahala menyepelekan bihadal amri perintah untuk hijrah wa'an yakuna ma'al musyriqina bergampangan tinggal bersama dengan orang-orang musyrik untuk selama-lamanya walau min goyri mahabatin lahum walaupun tidak mencintai mereka lakinna mahabata mahabata limalihi aw waladihi aw bayti aw goyri zalika akan tetapi mereka tinggal di negeri syirik karena lebih berat ya kepada cinta dunia cinta harta cinta anak cinta rumah dan cinta duniawi lainnya Allah berikan tegoran dalam ayat berikut katakanlah jika ayah-ayah kalian anak-anak kalian saudara-saudara kalian istri-istri kalian keluarga kalian harta yang kalian usahakan bisnis yang kalian takutkan kerugiannya dan tempat tinggal yang kalian senangi lebih lebih berat kalian cintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya daripada mencintai jihad di jalan Allah fatar fatar basu maka fatar basu tunggulah intadiru ya hatta ya tiallahu bi'amri sampai Allah datang memutuskan maksudnya adalah sampai Allah memberikan ancaman ini adalah ancaman yang sangat kelas bagi orang yang lebih berat cintanya kepada dunia dan seisinya daripada cinta kepada Allah dan Rasul ya cinta kepada dunia cinta kepada anak istri saudara keluarga bisnis tempat tinggal itu tidak dilarang ya tidak dilarang akan tetapi kalau sampai mengalahkan perintah Allah dan Rasulnya ini yang dicelak ya bahkan mendapatkan wa'idun syaridun ancaman yang sangat keras wallahulayahdil kaum al-fasikin Allah itu tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik ya mencintai dunia lebih berat daripada mencintai Allah dan Rasulnya ini adalah perupatan fasik walayyajujud takdimu mahabbatil amwali wal-auladi ala ta'atillahi subhanahu wa ta'ala jadi tidak boleh mendahulukan kecitaan kepada harta anak-anak daripada ta'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa'alal hijruti wal-jihadi bisa binillahi azawada demikian juga ketika ada perintah hijrah dan jihad dijalankan Allah jangan sampai dikalahkan jangan sampai lebih berat kepada cinta dunia daripada hijrah jadi orang-orang islam yang ada berada di negeri-negeri syirik di negeri-negeri yang mana syariat islam itu direndahkan syariat islam itu tidak dirindungi syariat islam itu apa namanya tidak tidak diperhatikan di negeri-negeri sekuler di negeri-negeri yang mana islam itu minoritas pemerintah tidak memiliki perhatian kepada syariat islam kaum muslimah yang tidak diperkenankan memakai jilbab memakai cadang identitas islam tidak diperbolehkan agar dilarang dan seterusnya maka berlaku hijrah bagi dirinya sampai hari kiamat selama ia memiliki kemampuan selama memiliki bekal untuk meminta suaka kepada negeri-negeri islam maka tentunya hukumnya wajib dan sebaliknya orang-orang yang sudah berada di negeri islam bersyukurlah kepada Allah dia tidak perlu hijrah walaupun ia mencari rezeki mencari pekerjaan di negeri-negeri kafir di negeri-negeri syirik maka tidak untuk selama-lamanya tidak untuk selama-lamanya hanya sekedar sementara entah itu bisnis atau berobat atau mengikuti training pelatihan pendidikan maka mudah-mudahan tidak terkena ancaman Allah yang dilarang itu adalah bertempat tinggal menjadi warga negara banyak manusia yang membaca Al-Quran membaca ayat-ayat ini tetapi tidak mampu mentadabuhinya mungkin karena tidak membaca tafsirnya tidak membaca penjelasan para ulama dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh